Di rekomendasi P3 dan Golkar, Asis Hentihu dan Gadis Umasugi dipastikan maju Pilkada Buru 2024. Asis Hentihu dan Gadis Umasugi dipastikan akan maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kopaten Buru tahun 2024. Pasalnya kedua alek Provinsi Maluku ini telah menerima rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga Partai Golkar. Asis Hentihu sebagai calon Bupati dari Partai P3 dan Gadis Umasugi sebagai wakil Bupati dari Partai Golkar. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemenangan Asis Hentihu Abidin Kabau kepada Tribu Ambon.com Rabu 7 Agustus 2024. Disebutkannya rekomendasi dari kedua partai tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP3 serta Golkar pada 31 Juli 2024. Bahkan tim pemenangan telah menetapkan tagline yaitu basis yang merupakan singkatan dari Bank Asis Gadis sebagai simbol persatuan dan komitmen mereka. Lanjutnya dalam proses pengeluaran rekomendasi tersebut turut hadir pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Wilayah kedua partai. Namun meski telah mengantongi dukungan dari dua partai besar, rencana penjemputan pasangan calon Asis Hentihu dan Gadis Umasugi belum ditentukan. Ia mengungkapkan timnya masih berupaya melobi beberapa partai lain untuk bergabung, seperti Partai Demokrat, Perindo maupun PDIP Kabupaten Buru. Ia mengaku ketiga partai itu telah memberikan lampu hijau untuk berkoalisi dengan Asis Hentihu. Dikataui partai P3 memiliki lima kursi legislatif di Kabupaten Buru dan dua kursi di Provinsi, sedangkan partai Golkar memiliki tiga kursi legislatif saja. Total kedua pasangan ini memiliki delapan kursi legislatif, sehingga telah memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU Kabupaten Buru pada tanggal 27 Agustus 2024. Kami di Bupati Kuran memberikan surat keputusan kepada saudara Asis dan saudara Gadis untuk menjadi calon bupati dan calon lopi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.